Intro Oke kita lanjutkan ke buah yang lain Yang lainnya itu kita disini di Golden Mamm kita juga ada jual lemon lokal California ya Mam Nah kalau misalnya ada lemon dari import nah lokal kita juga punya lemon ya Nah ini banyakan kita bersumber dari daerah Jawa Barat sih Daerah Lembang, Pangalengan, terus daerah Sukabumi, daerah Subang Nah gitu itu banyak lemon ke gini Nah tapi prosesnya ini untuk petani kita itu masih ada proses setelah panen ya Mam Jadi mereka bukan panen bentuk kuning di seki gini Jadi mereka ada butuh pemeraman Jadi kondisi yang mereka panen itu adalah masih warna hijau Kalau misalnya Mam pernah lihat lemon yang masih hijau Mereka akan panen itu tapi kondisinya udah tua ya Nah ketika mereka udah panen nah mereka akan peram dulu sampai 7 hari sampai 10 hari Mereka peram, ditutup, nah itu yang nanti muncul kuningnya ini Nah makanya kalau misalnya Mam pernah lihat di pasar atau di supermarket yang masih ada hijau-hijau sedikit Itu beberapa karena pemeramannya kurang atau mungkin belum pas waktunya untuk dipanen Panen ini maksudnya setelah pemeramannya bukan panen waktu di lahan Nah di lahan sebenarnya udah pas Begitu makanya kalau misalnya Mam pernah Kalau kita lihat lemon Dia udah full kuning Nah tapi disininya udah mulai coklat ya Ada juga yang masih hijau sedikit tapi disini coklat Kenapa? Karena tadi sebenarnya dia udah dipetik lama Cuma terjadi pemeraman Di gudang dari petani kita itu Nah berikutnya untuk dari segi kualitas Nah segi kualitas sebenarnya ini gak terlalu banyak permasalahan mengenai kualitasnya Satu misalnya ada lebam udah mulai busuk dan dia mengulaikan air Nah itu dipastikan rasanya juga udah beda Tapi kalau kondisinya masih ada hijau Terus ada karatnya seperti ini Ini gak mempengaruhi rasanya ya Mam Ini gak ada bedanya dengan yang lain Kecuali dia misalnya ada luka dan dia udah mengeluarkan air Udah lebam udah mulai busuk Nah itu pasti Nah kalau misalnya hanya luka-luka seperti ini Kecil tapi dia kondisinya masih keras Gak ada air Kondisinya masih kering Seperti ini Nah ini masih kondisi bagus ya Gak ada pengaruhnya ke kualitas Oke sekarang saya mau coba belah Kalau misalnya Mam ada keraguan nih Kenapa ada beberapa melon yang kondisi luarnya banyak bercak Atau misalnya ada karat Begitu Nah kita akan coba belah Ada gak pengaruhnya di bagian dagingnya Oke ini saya belah di bagian banyak karat ya Oke ini karena lemon ini kan mempunyai kulit yang tebal Mam Jadi dipastikan itu juga gak sampai ke daging Jangankan ke daging ke kulit bagian lapisan putihnya ini aja Gak ada sampai berpengaruh Dia hanya di kulit luarnya aja Jadi Nggak usah khawatir Kalau misalnya ketemu nanti lemon yang dia ada karat Seperti itu Nih Ini yang ada karat tadi Nah kondisinya masih bagus Segar sih Yang pertama adalah ketika Mam misalnya ke pasar atau ke supermarket Pilih kondisi yang masih kencang Jangan yang udah mulai layu atau keriput Dipastikan itu Airnya memang masih ada Hanya saja mungkin tinggal sedikit atau rasanya udah berubah Tidak lebih segar lagi Nah tapi Kalau kita di golden Mam Dipastikan kondisi yang kita kirim itu ke Mam Itu adalah kondisi yang sudah Bagus Kualitasnya sudah dipilihin dari tim kita QC disini Nah kondisinya pasti masih segar Jadi Mam gak usah takut Nah mengenai penyimpanannya Penyimpanan ini bisa di suhu 2-6 atau 8 derajat Atau bisa di kulkas Ataupun di suhu killer Jadi kalau misalnya Mam simpan di suhu ruang Juga bisa Hanya saja mungkin Ketahanannya gak terlalu lama Karena di suhu ruang Dia masih ada proses Karena tadi Dia kan ada proses pemeraman Nah pada saat proses pemeraman Si petani itu pasti ada Membutuhkan jad lain Untuk mempercepat Penguningan Pasti pada saat penyimpanan di suhu ruang Jadnya itu akan masih tetap proses Dan itu menyebabkan Dia akan lebih cepat Mencoklat Dan lebih cepat Lebih cepat busuk Nah tapi kalau misalnya disimpan di Kulkas Dia akan lebih tahan lama Kalau di kulkas Ini bisa tahan lebih dari 1 minggu Gitu Oke Mungkin itu aja Untuk mengenai penjelasan Kualitas Dan Cara penyimpanan lemon Oke selanjutnya kita ke Semangka Oke nah di Golden MAM itu Kita ada jual Dua jenis semangka ya MAM ada semangka Merah non biji Yang bulat Nah kemudian kita juga ada Jual semangka inul Nah inul ini Yang merah Yang daging yang merah Bukan yang kuning Tapi Yang inul ini Dia punya biji ya Tetapi yang merah ini Gak ada Oke Nah sedikit Cerita mengenai Proses di lahannya Mengenai semangka Nah umur yang bagus Untuk panen dari semangka ini Adalah umur Maksimal 5-6 hari Ketika dia di bawahnya Nah itu sebenarnya Umurnya belum pas dipanen Kenapa Karena pada saat panen pun Daging di dalamnya itu Ada beberapa yang Tidak full merah Begitu Makanya kalau misalnya MAM pernah ketemu di pasar Sampai di rumah Dipotong dagingnya Kemungkinan panennya itu Di bawah 58 hari Standarnya itu sebenarnya 58-60 Nah tapi kalau misalnya Dia atas 60 hari Dia sebenarnya Udah merah Udah manis Nah itu yang menyebabkan Daya simpannya itu Akan lebih cepat Misalnya tadinya Umur 58-60 Itu bisa sampai Satu minggu Nah ketika Dia umur Di atas 60 Penyempannya itu Gak sampai satu minggu Nah dia akan Lebih cepat Matang Dan itu Semakin matang Semakin cepat Dia akan membusuk Nah biasanya Muncul Apalagi kalau misalnya Dia ada luka-luka sedikit Nah itu yang akan Duluan muncul berair Nah kalau misalnya Mempernah lihat Kiki itu Atau misalnya Pernah dengar Semangka yang Pecah Kiki itu Itu beda juga Nah itu biasanya Karena yang pertama Bisa jadi dari Penanamannya Ada kelebihan unsur N nya Atau nitrogen nya Itu menyebabkan Pada saat Dia setelah dipanen Dia akan panas Karena N itu Sifatnya panas sih Ya maaf Jadi ketika Dagingnya itu Di dalamnya panas Itu kebisa Retak Atau pecah Nah biasanya Itu juga ada Kadang mulai dari Bawahnya ini Nah kalau misalnya Mampu ketemu Yang seperti itu Kalau bisa Tidak usah dibeli Karena dia akan Lebih cepat Pembusuk Kecuali Mam langsung Makan Lihar yang sama Oke Selanjutnya Kalau misalnya Pam Mami Pernah lihat Ada kuning Seperti ini Bagian bawah Nah saya cerita sedikit Nah untuk Yang kuning ini Sebenarnya Adalah Posisi Semangkanya Di Di lahan Jadi Untuk semangka kita Belum ada Rata-rata Masih Sistem Jatuh di tanah Bukan sistem Gantung Penanamannya Karena kalau misalnya Digantung Pasti gak kuat Karena buat semangka itu Rata-rata bisa sampai 4 sampai 8 Ada juga sampai 9 kilo Per piece nya Jadi sistemnya Itu masih rebahan Di tanah Nah Yang kuning ini Adalah Penyebabnya seperti ini Ini posisinya Nah yang kuning ini Karena tidak Langsung kena cahaya matahari Gitu Jadi Ini gak ada masalah Kualitasnya Memang Kecuali Dia ada warnanya Lebih putih bersih Nah Kalau misalnya Dia putih Bersih seperti itu Itu dipastikan Masih muda Tapi kalau Untuk yang udah Mulai kuning Ini udah tua Dan emang Sudah siap dipanen Dan kondisi Dagingnya itu Udah merah Dan manis Itu adalah salah satu Ciri-ciri Semangka yang Sudah Manis Dan Ketuaannya Udah pas Kemudian adalah Di tangkainya Di tangkainya ini Biasanya Dia sudah mulai Warna coklat Seperti itu Kalau misalnya Mempernah ketemu nih Beli di pasar Atau di Supermarket Dia masih hijau Sebenarnya itu udah tua Hanya saja Pada saat pengiriman Dari lahan Sampai ke paman itu Dia masih ada proses Di dalam Jadi ketika dibelah Kalau misalnya Dia ukuran kecil Pasti kondisinya Belum terlalu Narah sempurna Dia masih ada Warna-warna putih Gitu Biasanya Untuk ukuran Yang kecil Kenapa Lebih banyak Ada warna putih Dagingnya Dibandingkan yang besar Nah ini Untuk yang semangka Ini kan Sama-sama Umur 58-60 hari Tapi dalam Satu tanaman Kadang bisa Dua Atau satu Buah Per tanamannya Nah kadang Yang besar ini Adalah duluan tumbuh Dibanding yang kecil Jadi ini seharusnya Pas di 58-60 hari Namun ini Karena terakhir Tumbuh Muncul buah Nah ini yang menyebabkan Dia sebenarnya Belum pas Di 58-60 hari Itu yang menyebabkan Dia Buah-buah Semangka yang kecil Itu Kenapa dia harus Diperam Atau Ditunggu Beberapa hari Berikutnya Baru Bisa dibelah Maksudnya ini Ketika misalnya Sampai di pasar Nah biasanya Orang pasar akan Nahan dulu nih Keluar yang kecil-kecil Seperti ini Misalnya minimal Satu atau dua malam Karena kalau misalnya Langsung dibelah Di hari itu Dimakan Kondisinya tidak terlalu merah Dan tidak terlalu manis Tapi ketika Sudah dua malam Misalnya selangnya Dari panen Nah kondisi buahnya Sudah lebih manis Dan kondisi Warna dagingnya Juga akan lebih merah Nah berikutnya Saya tunjukkan disini Kalau misalnya Mam pernah nih Melihat Kulit Semangka Yang seperti Terkelupas Ini Nah ini sebenarnya Bukan karena penyakit Ini bukan penyakit Kadang dia ada Sampai banyak Terkelupas Tapi kita pastikan Di golden mom Tidak ada sih Itu sebenarnya Keestetikanya aja Kurang bagus Hanya saja Di kualitasnya Di kualitasnya Tidak ada pengaruh Nah kalau misalnya Mam pernah lihat Seperti itu Itu tidak ada Karena mungkin Dari dia sudah Mulai busuk Atau mungkin Dari segi Busurnya beda Nah itu tidak ada Itu sebenarnya Adalah Ketika Seperti yang saya bilang tadi Ketika Kondisinya seperti ini Rubahan di tanah Kadang ada ulat nih Nah ulat sebenarnya Yang makan Kulitnya ini Jadi ulat itu Hanya makan kulitnya aja Makanya dia pastikan Kalau ada yang seperti Pasti sudah kering Karena Ulat makannya ini Pada saat masih muda Bukan pada saat tua Karena kalau sudah tua Dia akan lebih keras kulitnya Jadi rata-rata Kalau misalnya Di lahan Pasti ketemu yang seperti ini Ada yang banyak Ada yang sedikit Tergantung dari Pemeliraan Pemeliraan dari Petaninya juga Oke Nah selanjutnya Ini ada saya tunjukin Kondisi-kondisi fisik Yang mungkin Itu kita gak tahu Sebelumnya Misalnya Dari lahan Kondisinya sudah bagus Bersih Misalnya kuningnya Sudah bagus Ketuaannya sudah oke Namun Kadang ada ketemu nih Ada goresan seperti ini Nah kalau mam ketemu Goresan seperti ini Kecuali dia udah lembek Kemudian ada kelihatan Lebih lebam lagi Nah itu Masih bagus Tapi kalau misalnya ketemu Nih ada goresnya gini Kemudian kalau Misalnya ditekan Dia akan lebih Lembek Nah itu akan Lebih cepat Busuk Misalnya Kalau mampu Mungkin pernah Waktu dibelah Ada kelihatan Di dagingnya itu Seperti busa air Nah itu adalah Salah satu penyebabnya Karena lembek tadi Dia udah Kena benturan Ada gesekan disini Nah kemudian dia Akan lebih cepat Terjadi Pembusukan Itu yang menyebabkan Dagingnya itu Ada Menghitam Lebih menghitam Dan ada Busa-busa Tapi Biasanya kondisi itu Hanya pada Sisi tertentu Sisi tersebut aja Misalnya Dibelah di sebelah sini Itu gak ada Kondisinya masih tetap segar Hanya pada sisi Yang ada lebamnya Nah kalau Untuk Dari suara Sebenarnya kita bisa Menentukan sih Mengetahui Dia kondisi bagus Atau enggak Cuma karena Di golden mom ini Kita gak ada Buah yang Misalnya yang tadi Udah ada lebam Atau busuk itu Karena kita kan Ada sistem sortir Nah kita pastikan Pengiriman ke golden mom Ke mitra juga Kondisi bagus Nah misalnya nih Mom beli di pasar Nah ada kondisi Misalnya ada Bonyok Sedikit Nah mam ragu nih Nah bisa ditepuk-tepuk aja Nah ketika warnanya Itu lebih kosong Nah dipastikan Itu kondisinya Jelek Udah mulai Busuk di dalamnya Nah itu yang udah muncul Busa-busa Tapi kalau misalnya Suaranya lebih padat Padatnya Dia seperti berisi Begitu Bukan seperti suara kosong Nah itu Dipastikan Kondisinya masih bagus Kalau kondisi masih padat Waktu ditepuk Tapi kalau misalnya dia Ketika ditepuk-tepuk begini Dia kayak yang kosong Nah itu kondisinya Udah jelek ya mam Amu gak usah beli Yang seperti itu Nah untuk penyimpanannya ini Sekali beli Mungkin dari mam Gak harus langsung habis ya Nah bisa disimpan di ciler Tapi harus tetap di wadah yang tertutup Misalnya di toples tertutup Setelah dipotong Atau mungkin setelah dipotong setengah Itu bisa di wrapping Nah itu bisa disimpan di kulkas Tapi kalau misalnya masih utuh seperti ini Ini bisa disimpan di suhu ruang biasa Oke Nah ini akan saya buktikan Mengenai yang kondisi kulit ini Atau dari mam ada yang Ragu nih Goresan-goresan seperti ini Biasanya Kondisinya jelek gitu Dalamnya Karena semangka ini Mempunyai kulit yang tebal ya mam Jadi kalau hanya goresan di luar Kecuali dia sampai daging Dan dia udah berair Itu pastikan busuk Tapi kalau kondisinya masih seperti ini Dia masih bagus Oke ini yang saya potong ya Nah kondisinya masih bagus ya mam Dia gak ada Dia gak ada pengaruh ke bagian dalamnya Nih dagingnya Tapi kulitnya juga masih oke Nah ini yang saya bilang tadi Kenapa salah satu Jenis semangka itu Misalnya semangka biji merah Kenapa yang pangkeling kecil itu Dia selalu lebih putih Dibandingkan yang besar Nah karena tadi Umurnya seharusnya belum cukup 58 sampai 60 Makanya dia perlu Deperam 2 harian Nah kebetulan ini baru datang kemarin Nah otomatis dari segi dagingnya juga Belum terlalu merah mam Tapi kalau kita tunggu misalnya Besok atau lusa Ini akan lebih merah lagi Karena dia udah ada 2 sampai 3 malam Setelah dari panen Karena dagingnya ini nanti akan lebih merah Gitu Untuk ini biasanya terjadi pada ukuran-ukuran di bawah 4 kilo ke bawah Kalau misalnya 4 kilo ke atas Itu kondisinya Kalau misalnya dari panen dari lahan Besoknya dimakan itu udah full merah Nah tapi kalau misalnya kondisi-kondisi Ukuran 4 kilo ke bawah Ukuran 3 kilo 2 kilo Itu biasanya butuh 2 sampai 3 hari Atau bahkan lebih dari 3 hari Sampai 4 hari maksimal Dia akan masih kondisi begini Kalau misalnya habis dipanen Oke disini kita akan coba belah Yang maaf kondisi Yang saya bilang tadi Kalau misalnya ketemu nih Di pasar Atau pada saat beli Dia ada kulitnya yang terkelupas Yang saya bilang tadi adalah Biasanya ini karena dimakan ulat Pada saat di lahan Nah ini gak ada pengaruh ke dalamnya Ke dagingnya ya Karena kondisi Semangka ini Untuk kulitnya masih tebal Nah ini yang kondisi tadi Untuk yang kulitnya tadi terkelupas Karena dimakan ulat Dia gak ada sampai ke daging Di kulitnya juga masih tipis Jadi gak ada pengaruhnya ke dalam Nah ini yang ukuran besar Termasuk dari 4 kg ke atas Yang saya bilang tadi Kalau misalnya Dari ukuran kecil sama besar itu Mungkin pada saat panen Nah sehari selanjutnya Itu kondisi dagingnya masih Ada perbedaan antara yang besar Sama yang kecil Karena tadi Karena untuk ukuran 4 kg ke atas Pastikan umurnya itu udah pas Antara 58 sampai 60 hari Namun kalau misalnya Di bawah 58 hari Umurnya dia pasti Kondisi kulit Dagingnya ini akan lebih putih Gak tersemerah ini Tapi pada saat kita Udah panen nih Umur 58 Yang ukuran kecil Namun kita mau belah langsung Itu yang putih Tapi kita Tahan nih Sampai 3 hari Berikutnya Kondisi dagingnya udah merah Seperti ini ya mam Dan ini udah Manis Gitu Tapi sedikit saya berbagi lagi Mengenai kemanisan ini juga Pada saat musim hujan Kondisi manisnya ini Pasti akan berkurang Dibandingkan pada saat musim kemarau Kenapa? Karena pada saat musim hujan Kadar airnya itu Akan diserap banyak oleh Tanamannya Dan itu Akan bercampur di daging Itu yang menyebabkan dia Pada saat musim hujan Pasti Kondisi rasanya itu Lebih sedikit Manisnya dibandingkan pada saat musim kemarau Tapi kalau misalnya Mam nih Di Jakarta lagi kemarau Begitu Namun di area lain Misalnya Di daerah Jawa Timur Jawa Barat Atau Sumatera itu Kusim hujan Sumber dari semangka ini Sebenarnya banyakan dari Lampung Dari Sumatera Kemudian ada juga dari daerah Jawa Timur Nah Mungkin pada saat di sana Kondisinya curah Hujannya lagi tinggi Nah itu yang menyebabkan Sebenarnya Rasanya pada saat musim hujan itu Sedikit kurang manis Oke Mungkin itu aja berbagi Mengenai semangka Biji merah Kondisi Mudahnya matang higien Is Kondimah Sampai jumpa di video selanjutnya